Komisi Pemerintasan Korupsi kembali melanjutkan pemeriksaan kasus korupsi proyek Hambalang dengan tersangka Anas Urban Ningrung. Dan untuk mengetahui selengkapnya, kita bergabung dengan Bario Delibad di KPK. Mario, bagaimana perkembangan pemeriksaan kasus Hambalang, Bario? Siapa saja yang diperiksa hari ini? Ya Elisa, ketika kami melihat jadwal pemeriksaan untuk Anas Urban Ningrung, tersangka Hambalang, kami melihat ada dua orang penting di sini. Pertama adalah Mahfud Suroso yang sudah hadir setiap pagi. Ia memang tidak dijadwalkan hari ini, namun kemarin Mahfud Suroso memang dijadwalkan namun tidak hadir. Kehadirannya cukup penting dikarenakan adanya beberapa pertemuan dan juga adanya dugaan pemberian sejumlah uang dari PT Adikarya melalui KU Bagus Muhammad Nur yang diberikan kepada Mahfud Suroso untuk Anas Urban Ningrung. Hal tersebut sempat dibahas atau tertulis dalam dakwaan pada saat Deddy Kustinar disidangkan. Dan juga ada satu lagi yang hadir pada hari ini adalah Arci Aditya. Arci Aditya adalah salah satu pegawai di restoran Yellowfin. Apa hubungannya Hambalang dan Yellowfin? Ternyata kami mencari tahu istinya adalah ada pertemuan antara Anas Urban Ningrung, Mahfud Suroso, Ignatus Mulyono dan juga Joyo Winoto, kepala BPN pada waktu itu. Pertemuan tersebut diperkirakan adalah diduga untuk mengatur sejumlah sertifikat terkait dengan izin di Hambalang. Dan juga kami tadi sempat menanyakan terkait dengan pemeriksaan atau sita yang dilakukan KPK terkait dengan aset yang dimiliki Anas yaitu rumah dan juga beberapa bidang tanah di Yogyakarta milik ayah dari Anas. Namun Anas Urban Ningrung sepertinya enggan untuk berkomentar terkait dengan penyitaan aset tersebut karena sampai saat ini Anas masih belum mengetahui secara jelas tujuan KPK untuk menyita tanah tersebut. Karena tadi juga ia mengatakan setelah pemeriksaan akan berkomentar lagi. Elisa. Ya Mario, selain proyek Hambalang, kasus korupsi lain apa yang akan diperiksa hari ini dan siapa saja yang diagendakan di panggil KPK hari ini? Mario. Ya, untuk kasus lain yang cukup besar adalah terkait dengan pil KDNK dengan tersangka Ratu atau Coisia. Namun Gubernur Banten non-aktif tersebut memang belum hadir sampai saat ini. Namun tadi pagi sempat hadir adalah dan juga terjadwal adalah Andi Simangun Song. Andi Simangun Song memang tercatat sebagai salah satu pengacara dari Ratu Atut yang masih terdaftar. Pemanggilan ini, ya tadi kami sempat menanyakan terkait dengan pemeriksaan hari ini namun ia mengatakan bahwa setelah penyidikan akan memberikan informasi lebih lanjut. Kami mendapatkan informasi bahwa beberapa pengacara Atut antara lain Firman Wijaya sudah mengundurkan diri untuk mendampingi Atut khususnya untuk kasus pil KDNK dalam MK, Elisa. Baik, terima kasih Mario. Demikian pemirsa laporan Mario Deliba dari KPK.